Pertanyaannya adalah Apa yang menyebabkan Saat Allah mengatakan Fakodar alaihi rizqah Allah batasi rizqinya Bahkan keterangan disebutkan Allah cabut keberkahan rizqi keluarga tersebut Mal asbah Apa yang dapat tanya Setidaknya diakini Allah sebutkan Tiga penyebab utama Kenapa Allah cabut keberkahan itu Naudzubillah Mungkin nominanya besar Nominanya Tapi keberkahan tidak ada setiap sebut Mau enggak apa seperti itu Income-nya miliaran Tapi enggak berkah Pasangan selalu itu Anak narkoba Rumah kemaliman Kedaraan mogok-mogok Tapi income-nya miliaran Enggak berkah hidupnya itu Jangan menandakan Tiga penyebab Kenapa Allah sampai mencabut keberkahan tadi Kenapa Sampai mengatakan Dibatasi bahkan dicabut keberkahan Yang pertama adalah Karena kalian Mungkin Menggantung Memuliakan Anak-anak Yati Ini penyebab pertama Kalau enggak mau dicabut keberkahan Kalau mau Dibahagiakan kehidupannya Boleh malam ini Jadilah para yang pertama Yang terdepan untuk apa? Membuliakan, menyantuni, peduli Kepada anak-anak yatim Siap? Pahal yang luar biasa Bahkan kalau kita baca hadisnya Pahala ngurus anak yatim Mengayomi mereka Menyantuni mereka Tidak hanya tahunan, tapi setiap saat kita satuni mereka Karena mereka lapar setiap saat Setiap hari, tidak setiap tahun Jadi salah besar persatuni untuk setiap tahun Mereka juga sama kayak kita Yang perlu bimbingan Butuh pengayoman, perlindungan Sama seperti anak-anak kita Kalau ada yang mengayomi mereka Pahalanya bisa mengalahkan haji umroh Pahala haji apa-apa? Pahala umroh apa? Lain salat jazat Tidak ada kita di surga Surga saja Tampak terbandingkan pahala Luar biasa anak yatim Rasulullah mengatakan Ana Wa kafirun yatim Kahataini fil jannah Aku bersama orang-orang yang menkafalah Orang-orang yang menjatuhkan anak yatim Kahataini fil jannah Tidak hanya di surga Tapi apa? Bergantikan langsung bersama siapa? Baginda Rasulullah S.A.W Luar biasa Ini hebatnya ibadah sosial Haji umroh individua Jika kita sempurna Jika kita sempurna Kedua penyedih dengan Mengayomi anak yatim Maka sempurna Pahala kita Bergantikan langsung Bersama siapa? Baginda Rasulullah S.A.W Amin Yang kedua Kenapa Allah cabut keberkahan tadi? Kenapa Allah batasi Keberkahan berkagetan ini? Ternyata alasan yang kedua adalah Penyebabnya Karena kalian kata Allah Tidak mau bantu orang-orang miskin Cuek kepada mereka Orang beriman Tidak boleh seperti itu Tidak oleh orang-orang kekenyangan Ternyata tetanglah sebelah Tidak boleh seperti itu Perhatikan Lirikan oleh kiri kita Sahabat-sahabat kita Sahabat kita Yang tidak mampu Salah ekonomi Tolong mereka Batu mereka Disana ada keberkahan Bahkan ayatmu Dan sahabat-sahabat Dua faktor ini Allah sebutkan bergandingan juga Di surah al-ma'un Ya Taudzubillah Nasyaitan al-rojim Bismillahirrahmanirrahim Aro'aidan ladhi yukadbi muhiddi Allah mengatakan Taukah kalian Siapa yang berdustakan Adam? Bisa jadi kita ini Biar ada bersih apa? Alhamdulillah hanya Penista agama Kita ini sendiri Penista agama Kenapa? Fadalikal ladhi yadu'an yatim Walayahubdu ala tu'amil miskin Dua orang disebutkan Orang yang penista agama itu Kata Allah Dia adalah Yang suka menghadir anak yatim Gak mempeduli kepada mereka Gak memengayomi mereka Walayahubdu ala tu'amil miskin Dan kamu bantu orang-orang miskin Dia adalah Orang yang menyesal agama Yang sebenarnya Hati-hati Alasih diri kita ini Yang rajin sholat Yang ahli tahajud Lihatkan oleh kiri kita Jika ada anak yatim Jika ada jendela Fakir miskin Ayo Mereka Bantu mereka Disana terdapat Keberkahan Keberkahan InsyaAllah Amin Namakan pribadinya Dan sebagainya Padahal disana Ada hak saudaranya Ada hak ibunya Ada hak yang lainnya Tapi dengan emosinya Dengan syahwatnya Dengan petikannya Yang kuasai semuanya Allah mengatakan Karena kalian kata Allah Memakan harta walis Dengan cara Mencampur alukan Antara yang hak Dan yang bautil Ada Yang bersama syariat Dicampurkan Udah Bagi rata aja Kan pesan mama Sebelum meninggal Bagi rata Ini Udah diotariskan Ayo Gimana Udah Pake adat saja Gak enak sama mama Udah Pake komositif saja Ya Saudara yang kapis Sama muslim Sama-sama anaknya Udah bagi rata aja Nah disini ujian Untuk kita Wata'kuru Nakturas Kalian Makan itu Harta walis Atlan Lama Dengan cara apa Mencampurkan Antara yang hak Dan yang bautil Baik Ini Tiga penyebab Kenapa Sampai Allah mengatakan Faqadar Alayhi Rizqah Rizqah Rizqah